Terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait... Kau mau dilaporin, polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa nggak tahu, polisi anjing, polisi ngentot. Baik, kalman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas mawa Nazwa, 19 tahun. Dan yang dilaporkan pada tanggal 8 September 2023, tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan ada pun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan dua kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cirende. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KWP atau penganyayaan. Dan terhitung mulai hari ini, kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial, bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KWP terhadap tersangka atas penganyayaan institusi. Oke, nah teman-teman.